Intro Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur, Dr. Azhar Jaya memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap artis Dwi Sasono selama menjalani rehabilitasi. Bisa dipastikan suami Widimulia itu mendapat hak yang sama seperti pasien lainnya. Selain itu, Azhar Jaya juga akan memenuhi semua permintaan pasien selama itu sudah menjadi hak pasien. Dwi Sasono juga akan menjalani serangkaian kegiatan setelah menjalani detoksifikasi dan isolasi seperti pasien pada umumnya. Seperti diketahui, Dwi Sasono dipindahkan ke RSKO usai ditahan di Polres Metro, Jakarta Selatan. Di sana, dia menjalani proses rehabilitasi terkait narkoba. Pihak Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Timur menegaskan setiap pasien yang menjalani rehabilitasi tidak diperkenankan memegang alat komunikasi termasuk telepon seluler. Dwi Sasono juga tidak diizinkan untuk memegang handphone. Pihak RSKO baru bisa mengizinkan Dwi Sasono dan pasien lainnya menggunakan telepon seluler saat pihak keluarga tidak bisa datang ke acara kunjungan keluarga. Itupun alat komunikasi difasilitasi oleh pihak RSKO. Namun, fasilitas tersebut diberikan selama si pasien telah menjalani prosedur yang telah ditetapkan RSKO dan mendapat izin langsung dari dokter. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!